Selamat datang di channel Titik Dua Saat ini dispenser menjadi salah satu peralatan rumah tangga yang cukup penting mengingat alat ini mampu menyediakan air panas maupun air dingin tanpa perlu repot-repot memasaknya di atas kompor. Dari dua pilihan dispenser yaitu dispenser galon bawah dan galon atas, dewasa ini konsumen lebih banyak memilih dispenser galon bawah atau bottom loading dispenser karena memiliki keunggulan yaitu mudah, sehingga tidak perlu mengangkat galon saat perlu diganti. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan saat akan membeli dispenser galon bawah adalah periksalah sejumlah fitur yang ditawarkan, sesuaikan ukurannya dengan ruangan kalian, periksa kapasitas tangkinya, perlu kalian pilih yang hemat energi, serta pertimbangkan bahan juga kualitas pipa airnya. Bagi kalian yang memerlukan rekomendasi produknya, Simak Titik Dua kali ini yang akan menyajikan rekomendasi 5 dispenser galon bawah terbaik. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dulu yuk dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa klik juga tombol loncengnya agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Titik Dua. Nomor 1. Miyako WDP 300 Perlu dispenser galon bawah, tetapi kalau bisa yang memiliki harga terjangkau dengan kualitas yang tetap baik, kalian bisa pilih produk yang laris di pasaran satu ini yang sudah didukung dua buah tombol air panas. Air panas dari dispenser ini bisa mencapai 96 derajat Celcius, sehingga sangat sesuai jika kalian ingin langsung menyeduh kopi to brook. Supaya lebih hemat listrik, dispenser Miyako ini juga sudah dilengkapi dengan tombol on-off, sehingga kalian bisa tinggal menekan tombol off saat dispenser sedang tidak digunakan. Di saat listrik padam, kalian tetap bisa menggunakan dispenser dengan kapasitas jadangan air sebanyak 2 liter ini. Dapatkan segera produk satu ini seharga Rp 924.900 di pasaran. Silakan klik link yang sudah kami share di kolom deskripsi ya, jika kalian memerlukan spesifikasi lengkap, link pembelian murah maupun harga terupdate-nya. Nomor 2. Sunken HWD C533 IC Beralih ke brand lokal asal Jakarta yang didirikan tahun 1995, Sunken, yang menawarkan salah satu produk kandalanya satu ini yang laris manis di pasaran. Dispenser galon bawah Sunken ini sudah dilengkapi teknologi pipa penyedot yang mampu menyedot air hingga tuntas, sehingga penggunaan air galon menjadi lebih efisien. Dispenser bottom loading ini juga menggunakan QYL, back-to-clean pipe yang anti-jamur, anti-kuman, serta anti-bakteri. Dengan demikian, air yang keluar dari dispenser ini terjamin aman dikonsumsi. Ditambah lagi, dispenser ini juga mampu menghasilkan air dingin secara lebih cepat, karena sudah didukung IC Cool Technology. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan produk ini di pasaran seharga mulai 1,6 jutaan rupiah. Sebelumnya, teliti spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate-nya melalui link yang telah kami bagikan untuk kalian pada kolom deskripsi. Nomor 3. Denpo DDB-920 Satu lagi brand lokal yang berdiri tahun 1990, Denpo memang dikenal dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga yang hemat energi, termasuk produknya yang satu ini. Yap, dispenser ini tergolong hemat energi hanya 190 Watt saja, sehingga pengeluaran listrik bisa berkurang. Dispenser bottom loading andalan Denpo ini juga sudah menggunakan bahan stainless steel, sehingga tahan karat serta awet. Bukan itu saja, kalian juga diuntungkan dengan adanya fitur Easy Ground Coffee Latte, yang cocok bagi kalian pecinta kopi. Fitur ini menghasilkan suhu air panas yang paling ideal bagi seduhan kopi berkualitas. Bagi kalian yang ingin memiliki produk ini, kami informasikan harganya saat ini adalah mulai 1,3 jutaan rupiah di marketplace. Agar kalian lebih yakin, silakan klik link yang sudah kami bagikan di kolom deskripsi untuk mendapatkan spesifikasi lengkap, link pembelian murah, dan harga terupdate-nya terlebih dahulu. Nomor 4. Panasonic NY WDB83MA Selain memiliki desain yang mewah, dispenser bottom loading ini juga sudah dilengkapi dengan sistem Ozone Cleaning Technology, yang mampu untuk menjaga agar dispenser selalu dalam kondisi bersih, mampu menekan pertumbuhan bakteri hingga 86%, serta mampu menekan rasa tidak enak pada air, juga mempertahankan pH air. Selain itu, dispenser ini juga hanya membutuhkan daya sebesar 384 Watt saja, serta pendinginan sebesar 100 Watt untuk beroperasi. Produk ini juga dilengkapi Child Safety Lock di tombol air panas, lampu indikator apabila galon kosong, serta dispensing light untuk membantu penerangan pada malam hari, dan dapat bertahan sampai 30 ribu jam. Produk ini dijual di pasaran seharga Rp 3.149.000. Untuk lebih memastikan, jangan lupa terlebih dulu cek link yang sudah kami share di kolom deskripsi, dan di sana kalian bisa menemukan spesifikasi lengkap, link pemberian murah dan harga terupdate dari produk ini. Nomor 5. Sharp SWD72EHL Kini ada produk dari brand yang berdiri sejak tahun 1912 di Jepang, yang telah dipercaya sebagai penyedia produk elektronik dan rumah tangga berkualitas, termasuk produk dispenser bottom loadingnya yang satu ini. Bukan hanya mampu menghasilkan air panas, hangat dan dingin, dispenser ini juga bisa menyesuaikan daya pemanas yang diinginkan dari dua pilihan, yakni 185 Watt dan 385 Watt. Dengan daya yang dapat diatur tadi, kalian bisa mendapatkan air panas dengan suhu pada kisaran 88 hingga 93 derajat Celcius, dan air dingin pada suhu kisaran 3 hingga 10 derajat Celcius. Produk ini juga dilengkapi teknologi termoregulator yang mampu mempertahankan suhu air agar tetap stabil. Dari segi tampilan, produk ini menyediakan dua pilihan warna yang menarik, yaitu hitam dan putih. Kami informasikan dispenser shop ini dijual di pasaran seharga mulai 2,4 jutaan rupiah. Silahkan klik pada link yang telah kami share di kolom deskripsi, di sana kalian bisa mendapatkan informasi terkait spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate-nya. Nah, itulah tadi rekomendasi kami untuk 5 dispenser galon bawah terbaik. Kalau kalian punya rekomendasi dispenser galon bawah terbaik lainnya, kalian juga bisa share di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like dan share juga video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.